Uyakuya lapor polisi justru karena perhatian ke Medina Zain. Biar lu insaf. Presenter Uyakuya melaporkan Medina Zain ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan jual beli mobil. Meski Medina saat ini sedang dirawat di rumah sakit jiwa RSJ, dia tak peduli. Uyakuya justru melaporkan Medina Zain karena kasihan. Ia memiliki tujuan yang mulia untuk selebgram tersebut. Iyalah, laporin aja. Justru kalau orang bilang kasihan, yang gue lakuin ini bentuk perhatian gue sama dia, kata Uyakuya dikutip dari Youtube Intense Investigasi, Jumat tanggal 20 Mei tahun 2022. Uyakuya berharap Medina Zain bisa mendapat pelajaran jika masuk penjara. Tujuannya, agar saat keluar dari bui kelak, ia bisa kapok melakukan penipuan. Uyakuya kasihan melihat hidup Medina Zain yang selalu penuh tipu daya. Oleh karena itu, ia ingin penipuan yang sudah sering dilakukannya itu tak berlanjut sampai tua. Kalau nanti akhirnya lu masuk penjara, mudah-mudahan lu insaf. Sehingga nanti setelah lu keluar penjara, lu bisa pertanggung jawabkan perbuatan lu sehingga sampai tua lu gak nipu terus, ujar Uyakuya. Di sisi lain, Uyakuya juga prihatin dengan para korban penipuan Medina Zain yang disebutnya tak sedikit. Dari korban yang uangnya pas-pasan ada, sampai orang kaya raya juga ada. Intinya kalau gak dikasih efek jeralu gak akan sadar, katanya. Uyakuya melaporkan Medina Zain ke Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Mei tahun 2022 lalu. Kabar tersebut dikonfirmasi Kombes Polendra Zulpan yang mengatakan laporan dengan dugaan penipuan itu tengah diproses dan akan segera memanggil pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangannya. Uyakuya mengaku mengalami kerugian ratusan juta rupiah imbas kena tipu Medina Zain. Saat uang muka pembelian mobil sudah ditransfer, Uyakuya tak kunjung menerima mobilnya. Saat ditagih, Medina Zain justru marah-marah serta mengancamnya.